Tapi tindakan yang dilakukan oleh Mbak Mawar saat itu mengubah masa depannya untuk selama-lamanya Dan pemilik toko emas ini, penjual emas ini sangat terkejut sekali dengan apa yang dilihatnya di dalam batu permata tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya Oh ya, bagi teman-teman yang baru saja nyampe di channel saya silahkan di subscribe ya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah menarik, kisah nyata Bagaimana seseorang yang dikejar-kejar jodoh setelah selama ini dia tidak menemukan sama sekali Dibukakan pintu reskinya, dikabulkan hajatnya, disembuhkan dari penyakit kronis Setelah melakukan sedekah habis-habisan, sedekah membabi buta, sedekah dengan uang terakhir Dan kisah inspiratif yang akan saya ceritakan kali ini masih bersumber dari sebuah buku yang sangat fenomenal sekali Yang berjudul Sedekah memang ajaib, pengalaman menakjubkan para pelaku sedekah Karya Khalid bin Sulaiman Arabi Dan kisah apa yang akan saya ceritakan kali ini, maka tonton videonya sampai habis ya Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ilmu santet, ilmu hitam, ilmu pelet Dan inilah kisah yang akan saya ceritakan kali ini Bagaimana seorang wanita bisa terlepas dari ilmu santet yang selama ini di alamnya Dan dia tidak tahu bahwa semua itu berasal dari perhiasan yang dipakainya Oh iya, bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama, silakan share di kolom komentar ya Cerita ini juga menjelaskan bagaimana cara mudah menangkal ilmu santet Cara menyembuhkan ilmu pelet, cara menyembuhkan ilmu hitam Atau cara menghilangkan ilmu santet, cara menghilangkan ilmu hitam dan ilmu pelet Maka tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe ya Dan ditekan loncengnya agar setiap video yang baru saya upload teman-teman dapatkan informasinya Ada seorang wanita, anggap sajalah namanya Mbak Mawar Dan Mbak Mawar ini bersama teman-temannya berada di sebuah pengajian Yang pada saat itu menceritakan tentang keutamaan sedekah, keajaiban sedekah Pada saat guru mengajinya itu menjelaskan sedekah, panjang lebar, keutamaannya, keajaibannya Apa aja manfaatnya Pada detik-detik tertentu Mbak Mawar itu hatinya merasa tersentuh sekali Dan dia sangat yakin sekali dengan ilmu sedekah tersebut dan manfaat yang akan didapatnya Maka Mbak Mawar ini melakukan suatu tindakan yang sangat ekstrim sekali Yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya Apa itu? Mbak Mawar itu mencopot kalung yang selama ini dipakainya Dan kalung ini memiliki nilai histori bagi Mbak Mawar sendiri Tapi tindakan yang dilakukan oleh Mbak Mawar saat itu mengubah masa depannya untuk selama-lamanya Mbak Mawar memberikan kalung yang sudah dicopotnya itu kepada temannya untuk dijual oleh temannya Jadi uang dari penjualan kalungnya tersebut Mbak Mawar minta kepada temannya untuk menyedekahkannya kepada fakir miskin, kepada anak yatim Atau menyedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan Oh ya seperti yang sudah saya bilang tadi gimana seseorang bisa cepat mendapatkan jodohnya Teman-teman bisa lihat disini videonya ya Kita kembali lagi kepada Mbak Mawar tadi ya Dan teman Mbak Mawar ini melaksanakan amanah yang diberikan Mbak Mawar itu setelah pengajian selesai Maka temannya ini pergilah ke toko emas Dan ternyata kalung Mbak Mawar ini memiliki batu permata pada bagian tengah kalung tersebut Karena harga kalung tersebut dengan batu permata yang ada di tengah kalung itu memiliki nilai yang berbeda Jadi mereka ditimak secara terpisah Otomatis batu permata yang ada di tengah kalung tersebut terpaksa dikeluarkan oleh pemilik toko emas tersebut Dan teman-teman tahu apa yang terjadi pada saat pemilik toko emas mengeluarkan batu permata yang ada di dalam kalung itu Inilah yang saya bilang tadi merubah masa depan Mbak Mawar untuk selama-lamanya dan dia tidak pernah tahu sebelumnya Ternyata di dalam batu permata yang ada di tengah kalung tersebut Ada semacam buhul sihir, semacam jampi-jampi seperti itulah ya Dan pemilik toko emas ini, penjual emas ini sangat terkejut sekali dengan apa yang dilihatnya di dalam batu permata tersebut Dan dia sangat yakin sekali itu adalah semacam buhul sihir, semacam jampi-jampi atau santris gitu lah ya namanya Oh ya teman-teman bisa lihat juga video inspiratif saya bagaimana seseorang bisa mendapatkan rumah yang sangat mewah sekali Dengan sedekah yang sangat minim Di sini videonya ya Setelah proses beli-beli selesai, setelah teman Mbak Mawar ini mendapatkan uang dari hasil penjualan emas tadi Maka dia melaksanakanlah amanah yang diberikan oleh Mbak Mawar yaitu uang tadi disedekahkan kepada anak yatim, paket miskin dan orang-orang yang membutuhkan Kemudian setelah semua itu dilakukan oleh temannya Mbak Mawar Dan dia pergilah melaporkan apa yang telah terjadi di toko emas tersebut dan menceritakan kepada Mbak Mawar Dan Mbak Mawar merasa sangat bersyukur sekali dengan apa yang didengarnya Karena sedekah itu memang ajaib, sedekah itu menolak bala, sedekah itu mengabulkan hajat Kenapa? Karena selama ini, selama memakai kaluh itu tanpa Mbak Mawar sadari bahwa dia sering sakit-sakitan dan tidak ada obatnya Sedekah habis-habisan, sedekah membabi buta yang dilakukan oleh Mbak Mawar tadi Ternyata Allah sendiri yang menggerakkan hati Mbak Mawar untuk melakukannya agar sedekah tersebut bisa menolak bala Sedekah itu bisa memperpanjang umur dan sedekah itu adalah mengabulkan hajat-hajat Mbak Mawar selama ini agar dia sembuh dari penyakitnya tersebut Dan karena keyakinannya lah setelah mendengar pengajian tersebut tentang keistimewaan sedekah, tentang manfaat sedekah tersebut Dan dia yakin sedekah itu pasti dibalas dan Allah pasti mengabulkan hajat-hajatnya karena dia yakin sekali dengan keajaiban sedekah Kita semua, saya dan teman-teman semoga saja bisa mengambil ikmah dari semua ini Bahwa sedekah itu memang ajaib dan keajaibannya itu di luar nalar Teman-teman bisa mendengarkan kisah-kisah inspirasi lainnya yang sangat menakjukan yang berhubungan dengan sedekah di playlist saya disini ya Dan teman-teman jangan melewatkan video terbaru saya yang berhubungan dengan sedekah Makanya subscribe dan aktifkan loncengnya ya biar teman-teman orang pertama yang mendapatkan informasi tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!